Intro Shalom Bapak Ibu Sudara semuanya Kembali berjumpa di program Bebeli Vidi Hari ini saya mengajak Anda belajar di Amsal Fasal 22 Ada satu istilah dalam bahasa Jawa yang namanya Jeneng dan Jenang Ini adalah sebuah kata dalam bahasa Jawa Jeneng artinya nama Dan Jenang artinya bubur atau nasik Orang Jawa selalu mengingatkan Jangan sampai hanya demi Jenang atau demi nasik Kita menjual Jeneng atau nama Kalau saya singkat kurang lebih pemahamannya seperti ini Jangan sampai hanya demi uang Kita menjual nama kita Dan itu sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Amsal 22 di ayat pertama Seperti yang kita pelajari hari ini Karena Firmu Tuhan berkata Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas Nama baik itu ternyata lebih berharga daripada kekayaan besar Sayangnya hari-hari ini yang terjadi justru sebaliknya Orang mengorbankan nama baiknya demi mendapatkan kekayaan Jadi seolah-olah bahwa kekayaan itu lebih penting daripada namanya Sebab dia tidak segan-segan mempertaruhkan nama baiknya Dia tahu konsekuensinya kalau melakukan tindakan ini Namun demi mendapatkan kekayaan besar Dia ambil resiko itu Itu benar-benar bertontangan dengan apa kata Firmu Tuhan Sebab Firmu Tuhan menyatakan yang sebaliknya Jangan sampai demi kekayaan kita menjual nama kita Nama kita lebih berharga daripada kekayaan Itu hal yang sangat benar Sebab nama itu berbicara tidak hanya di waktu sekarang Nama baik berbicara juga di waktu yang akan datang Bahkan dari generasi ke generasi nama baik akan selalu diingat Demikian pula nama yang buruk itu juga akan selalu diingat Anda dan saya harus berpikir panjang Jangan sampai demi mendapatkan kekayaan besar Kita menjual nama kita Sehingga nama kita menjadi buruk Ingatlah bahwa kita masih punya anak dan cucu Jangan sampai mereka tidak bangga Hanya karena mengingat kita memiliki reputasi yang buruk Bahkan kalaupun mereka akhirnya bisa berhasil Bisa berjuang sendiri dengan luar biasa Orang seringkali masih mengkaitkan keberhasilan mereka Dengan citra buruk kita Mereka dianggap kamu berhasil Karena mungkin kamu melakukan seperti yang ayahmu Atau ibumu atau orangtuamu lakukan Bayangkan mereka sudah bersusah payah Melakukan dengan baik dengan benar Tetapi bayang-bayang buruk yang kita buat Itu ternyata menyertai mereka Sungguh berat kalau memiliki orangtua yang tidak menjaga nama baiknya Karena itu saudara-saudara ingatlah Bukan artinya kita jadi orang ini suka pencitraan Bukan jadi orang yang munafik Bersikap saleh, bersikap baik Menyumbang sana, menyumbang sini Suka, beramal Tapi pencitraan saja Bukan itu maksudnya Cepat tidak pernah ada orang Bisa membangun pencitraan untuk selama-lamanya Bukan hanya sekedar topeng Karena ada waktunya kita menjadi lelah Mengenakan topeng itu Dan topeng itu kita buka Dan orang kemudian lihat sisi yang sebenarnya dari kita Nama baik yang semula baik pun akan tercoreng Jadi ini bukan soal pencitraan Tapi ini soal bagaimana kita menjaga hidup kita Benar di hadapan Tuhan Dan di hadapan manusia Kita ingin menjadi berkat Bagi orang-orang di sekeliling kita Melalui cara kita menjalani hidup Cara kita bekerja Cara kita bertanggung jawab Dengan keuangan Cara kita bertanggung jawab Dengan apa yang dipercayakan Kita punya integritas Kita punya karakter yang baik Kalau kita punya karakter yang baik Orang akan mengingat kita Sebagai orang baik Nama baik Dan kalau kita punya nama baik Berbahagialah anak cucu mereka Sebab mereka akan selalu diingat Keturunan orang benar Keturunan orang baik Kita tidak pernah tahu saudara Tetapi yang seringkali kita jumpai dalam hidup ini Beberapa saya melihat satu kejadian Yang mana orang-orang mengalami masalah Mengalami kesulitan Lalu kemudian ada banyak orang Yang dengan senang hati menolongnya Kenapa senang hati menolongnya? Apakah karena berbelas kasihan kepada orang Yang ditolong itu? Kadang-kadang tidak Karena dia mengingat jasa orang tuanya Dia tahu ini anaknya si A Dan dulu si A ini pernah menolong dia Maka dia berpikir inilah kesempatan Saya melakukan sesuatu Untuk membalas kebaikan si A Yaitu dengan menolong anaknya Bayangkan Nama baik itu ternyata Dalam tanda kutip bisa diwariskan Kepada anak cucu kita Mereka akan bangga Ketika orang menyebut nama kita Dan kebanggaan itu membuat mereka percaya diri Bangun percaya diri yang sehat Dan dengan hal itu Mereka menjadi orang yang jauh lebih maksimal potensinya Jadi ketika kita berpikir Nama baik atau kekayaan besar Pilihlah nama baik Jangan berpikir pendek Tapi berpikirlah jangka panjang Tuhan berkati Terima kasih telah menonton!